Jadi ketika saya ngomong, saya didolimi, saya dipenjara 3 bulan, saya sengsara, itu kan hanya bahasa uslup aja, belum tentu saya sengsara. Tiba-tiba Jaksanya jawab, ya itu resiko, seolah-olah mengejek gitu kan. Jadi, jadi saya jadi enggak-enggak respek ini sama Jaksa Penuntut Umum hari ini ya. Harusnya kan, apa ya, profesional lah, kalau mau bertengkar di sidang, ya di sidang, di luar sidang, kita tetap silaturohim kan gitu ya. Ya, jadi sekarang gini saja, kalau memang... Nah, tadi dalam kaedah agama, ahli agama mengatakan, Al-bayinatu ala muda'i wal yamin ala man inkara. Jadi, pembuktian itu kewajiban bagi siapa yang menuduh, yang mendakwa, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Dan dalam kasus, ya, dakwaan berita bohong, dakwaan penistaan agama, dakwaan menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang mendakwa, yang menuduh adalah Jaksa. Maka berdasarkan kaedah dari ahli agama yang dihadirkan oleh Jaksa, maka beban pembuktian sesuai kaedah tadi adalah ada pada Jaksa. Karena Jaksa yang mendakwa, maka Jaksa yang harus membuktikan, eksklusif diakui ahli dapet duit, cuman jumlahnya gak kasih tau. Jangan-jangan, gede banget ya. Nasias saya. 100 juta, 200 juta, 1 miliar, ya gak tau, karena dia gak menyebutkan. Dan dalam pola itu, yang jelas dapet duit. Dan dalam pola itu kan bisa saja, ada conflict of interest. Karena dia sudah dibayar, gak mungkin memberikan keterangan yang meringankan oleh pagi terdakwa. Nah, ternyata, setelah diuji, banyak keterangan dia yang sebelumnya memperhatikan juga malah meringankan. Nah, yang ketiga, keterangan ahli itu penting, menekala diantahnya adalah kuatnya pengetahuan dan juga ingatan dari ahli. Tapi ahli katakan tadi gak ingat kapan di BAP, malah yang pertama kali bilang 2 tahun. 2 tahun lalu. Saya khawatir kasus ini sudah dipesan oleh kepolisian 2 tahun yang lalu, takbir. Artinya ada conflict of interest. Kalau dia menolak keterangan saya, kita buktikan di bersidangan. Ya kan? Uji kebohongan. Dan dia nanti dilaknat oleh Allah kalau bohong. Apalagi agama, ya kan? Kemudian yang saksi ahli, dia tidak mengerti apa itu benar. Saya tanya definisinya gak paham. Tidak mengerti bagaimana berpikir. Dia menjawab proses. Padahal berpikir itu harusnya mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ah, dia menyamakan yang beda. Ini saya ngajak teman saya ke samsat. Bentar ya, saya tahu ujian sim dulu. Ternyata saya cuma ke belakang gak ngapa-ngapain. Teman saya nunggu di warung. Nah, ini teman saya ini saya tanya. Udah, udah selesai aku udah punya sim. Percaya, kan? Apa saya punya sim? Jadi, hanya satu-satunya cara bahwa... 5 menit, 3 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mas Ahmad ngomonglah ya. Tapi intinya, sidang kali ini lagi-lagi makar Allah terjadi ya. Banyak sekali keterangan saksi-saksi itu yang blunder. Tolong dicatat itu ya. Dari semua saksi yang pernah dihadirkan, selalu ada makar Allah di situ. Blunder ya, dengan omongannya sendiri. Oke, terus yang kedua. Saya sebenarnya selama ini selalu damai dengan diri sendiri. Saya selalu doakan hakim, semoga hakimnya sehat. Ya kan? Saya selalu doakan jaksa penuntut umum, semoga jaksa penuntut umumnya sehat, baik. Tapi saya nggak nyangka hari ini jaksa penuntut umum, bahasa mas Ahmad apa ya? Dia seperti... kayak unsur pribadi ya. Jadi ketika saya ngomong, saya didolimi, saya dipenjara 3 bulan, saya sengsara. Itu kan hanya bahasa uslup aja. Belum tentu saya sengsara. Tiba-tiba jaksanya menjawab, ya itu resiko. Seolah-olah mengejek gitu kan. Jadi, jadi saya jadi enggak-enggak respek ini sama jaksa penuntut umum hari ini ya. Harusnya kan, apa ya, profesional lah. Kalau mau bertengkar di sidang, ya di sidang, di luar sidang, kita tetap silaturohim kan gitu ya. Jadi sekarang gini saja, kalau memang, saya nggak bosan-bosan ya, mubahala, 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 memang ini domen saya gitu. Saya dituduh menode agama dengan mubahala. Kan jelas ini, saya dituduh ini. Dan saya bersikokoh, saya bukan penode agama. Nah, makanya sekarang daripada banyak omong, di luar sidang inilah. Nanti sidang biar kuasa hukum yang ngomong. Monggo, siapa yang nuduh saya penode agama, ayo mubahala, kan selesai tuh. Gitu loh. Siapa? Pak Jaksa Penuntut Umum, saya sebut namanya, Pak Prianto. Monggo mubahala sama saya. Ya kan? Takut. Ayo mubahala. Apa yang dituduhkan ke saya, didakwakan ke saya, kalau bener, nanti saya dilaknat. Kalau nggak, Pak Priantonya dilaknat. Kan enak. Ini di luar sidang ya, saya tidak marah nih, saya tidak benci, cuman jengkel mas. Gitu ya. Ada resah gelisah nggak? Apa itu? Tadi kan katanya ahli ada resah. Oke, nanti Mas Ahmad yang jelaskan, karena saya nggak boleh lama-lama, saya harus tetap langsung balik ke tahanan. Mas Ahmad boleh main-main ke sana. Kalau mau main-main ke tahanan saya, boleh ya di rutan Mako Brimob. Setiap hari, jam setengah tiga sampai setengah lima. Sore. Sore. Ya, insya Allah, Allah makar Allah berlaku. Dan saya bukan penoda agama. Dan kalau memang saya dituduh, menebarkan berita bohong, tunjukkan yang asli. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinnya Mas Ahmad ya. Panis unik ya. Lanjut, lanjut. Panis unik. Terus, panis unik. Panis unik. Panis unik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Waalaikumsalam. Ada dua ahli yang dihadirkan oleh sudara jaksa penutup umum dalam persidangan kali ini. Yang pertama ahli agama. Yang kedua ahli bahasa. Ada beberapa catatan saya dalam persidangan ini. Yang pertama ahli agama. Ahli agama ini justru memberikan ketarangan yang itu menguatkan posisi terdakwa. Baik bus nur maupun bambang trimilyono. Nah tadi dalam kaedah agama, ahli agama mengatakan Pembuktian itu kewajiban bagi siapa yang menuduh, yang mendakwa. Dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Dan dalam kasus dakwaan berita bohong, dakwaan penistaan agama, dakwaan menyebarkan kebencian dan perusahaan bersama suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang mendakwa, yang menuduh adalah jaksa. Jaksa. Maka berdasarkan kaedah dari ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa, maka beban pembuktian sesuai kaedah tadi adalah ada pada jaksa. Karena jaksa yang mendakwa, maka jaksa yang harus membuktikan. Kalau bus nur, ya terdakwa cukup sumpah. Oh enggak, selesai. Dan bus nur hari ini telah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ada niat untuk menistakan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli bahasa. ahli bahasa ini secara otoritas dipersoalkan. Karena adanya inkonsistensi. Tidak konsisten. Bahkan ada beberapa yang direvisi keterangannya dalam PAP. nah, kalau seorang ahli tidak konsisten, bagaimana kita bisa meyakini pendapatnya dalam perkara ini? Dan ini meruntuhkan kredibilitas seorang ahli. Ini yang pertama. Kredibilitas seorang ahli dipersoalkan. Yang kedua, eksklusif diakui ahli dapat duit. Cuma jumlahnya enggak kasih tahu. Jangan-jangan. Gede banget ya. 100 juta? 200 juta? 1 miliar? Ya enggak tahu karena dia enggak menyebutkan. Yang jelas dapat duit. Yang jelas dapat duit. Yang dalam pola itu kan bisa saja. Ada conflict of interest. Karena dia sudah dibayar enggak mungkin memberikan keterangan yang meringankan oleh pagi terdakwa. Nah, ternyata harus diuji di sini. Iya. Setelah diuji, banyak keterangan dia sebelumnya memperhatikan juga malah meringankan. Gede lho. Yang ketiga, keterangan ahli itu penting menekala diantaranya adalah kuatnya pengetahuan dan juga ingatan dari ah tapi ahli katakan tadi enggak ingat kapan di BAP. Malah yang pertama kali bilang 2 tahun. 2 tahun lalu. Saya khawatir kasus ini sudah dipesan oleh kepolisian 2 tahun yang lalu. Takbir! Jangan main-main sama umat Islam. Anda bisa mereka yang sekasus di BAP tapi tidak di persidangan. Anda bisa mengkondisikan ahli saksi ini proses BAP tapi tidak bisa di persidangan. Ya. Enggak bisa ini. jadi ini kemudian menguatkan dugaan kita bahwa kriminalisasi itu benar-benar terjadi. Alhamdulillah Allah buka makarin dari keterangan ahli yang katanya 2 tahun. Begitu dia terdesak dia sadar mungkin waduh gue baru tahu sadar disalah gue baru katakan oh gue lupa. Luar biasa. Ini perkara dilaporkan Dodo Baidowi 29 November September 2022 hitungan tahun 2 tahun ya 2023 tapi hitungan bulan baru 6 bulanan September ya Oktober November Desember Januari baru berapa 4 bulanan 2023 ini saya jangan-jangan itu sudah ada dipersiapkan sudah 2 tahun yang lalu tinggal tanda tangani siapa yang tahu nah yang terakhir iya yang terakhir semestinya dengan persoalan ini kan menambah kegiatan hakim ini perkara tidak bisa dibuktikan ya kasihlah fasilitas penangguhan sudah sejak pertama minta gak dikasih kedua gak dikasih kalau saja awal ya bilang mohon maaf kami menyimpulkan setelah bersepakat menyatakan tidak memberikan penangguhan terhadap Gus Nur selesai gak apa-apa jangan di PHP kami ini enak gak digantung gak enak jadi maksud saya tolonglah berilah teladan dalam proses ju, proses Allah ini dilihat seluruh rakyat janganlah kita kemudian memberikan teladan yang tidak baik dan itu akan menjadi legasi legasi ini bahaya kalau menjadi legasi terakhir mohon doa dan dukungannya agar kami tetap istiqomah dan diberikan pelindungan oleh Allah SWT dimudahkan urusan rezekinya diberikan kesehatan panjang umur dan tetap istiqomah memperjuangkan kebenaran takbir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh singkat saja dari saya baik saksi ahli agama maupun saksi ahli bahasa yang pertama saksi ahli agama juga tidak konsisten dalam memberikan keterangan yaitu siapa yang menuduh dia harus membuktikan nah dia lupa bahwa ini sudah berpindah menjadi kasusnya pidana jadi yang menuduh namanya jaksa dalam bentuk dakwaan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penisitan agama telah melakukan kebohongan telah memberikan satu keterangan yang tidak benar atau belum lengkap misalnya demikian itu pasal yang dituduhkan pasal 14-15 dari undang-undang nomor 1 tahun 1946 nah pertanyaan seriusnya ketika kita tanya sekarang ini kan pidana jadi yang harus membuktikan siapa kan jaksa tuh tapi saksi ahli agama tidak jawab bahkan tidak mau jawab itu artinya sama dugaan kalau saksi bahasa dibayar masa ini tidak dibayar artinya ada conflict of interest kalau dia menolak keterangan saya kita buktikan bersidangan uji kebohongan dan dia nanti dilaknan oleh Allah kalau bohong apalagi agama kemudian yang saksi ahli dia tidak mengerti apa itu benar saya tanya definisinya tidak paham tidak mengerti bagaimana berpikir dia menjawab proses padahal berpikir itu harusnya mampu membedakan yang beda menyamakan yang sama dia menyamakan yang beda apa yang dia sama antara keonaran ya tadi ditanyakan itu dengan menimbulkan menjadi kegelisahan dan keresahan dan ancaman itu bagaimana berpikirnya gitu ya secara bahasa juga oleh karena itulah saudara-saudara semua sudah dibuktikan di persidangan tapi kita minta penangguan penahanan juga tidak dikabulkan padahal itu kerugian besar bagi Gus Nur ya oleh karena itu Hakim juga sudah saya laporkan ke KY saya ingatkan KY disini komisi yudisial tolong cara berpikir mengadilinya ini jelas-jelas tidak objektif karena 16 saksi telah bicara tidak pernah melihat ditambah dua orang saksi ahli tidak pernah juga lihat ijasa asli lalu bagaimana mau menyatakan ijasa Jokowi asli sementara Bambang berisi keras bahkan siap ditembak kepalanya kalau yang disampaikan tidak benar kan berarti selama ini tidak ada yang bisa membanding berarti yang benar siapa Bambang jelas logika sederhana ini kan gampang sekali nah sebenarnya gampang juga dibantah datanglah wahai presiden Jokowi ke pengadilan atau titip jaksanya sama titip jaksanya sama jaksa jaksa kan anak buah presiden lewat jaksa agung ini titip jaksa gue itu gak benar itu bagi sujana segala macam ya Bambang ini jaksa aslinya kan sampai hari ini juga gak ada saya kira demikian jelas mungkin ada tambahan sedikit dari yang lain pengacara kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir 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 Jadi hari ini tadi kita disuguhi tontonan yang menarik ini kalau saya orang Solo bilang ini dagelan ketoprak jadi saksi ahli tadi datang bukan untuk menerangkan sebagai kapasitasnya sebagai ahli tapi beliau malah sebagai ahli bersaksi seperti itu jadi kalau kita tarik mundur lagi dari pertama kali kita bersidang dari saksi pertama saksi pelapor kita kapasitasnya sudah meragukan semua jadi jelas bahwa ini adalah kasus kriminalisasi yang dilakukan kepada Pak Bambang Tri dan Gus Nur ini jelas sekali motifnya sangat jelas sekali yang kedua tadi yang kita sampaikan di persidangan juga bahwa kita tetap menanyakan bagaimana seorang terdakwa yang belum jelas hukumannya kok sudah ditahan bahkan pernah juga ditahan yang tadi disampaikan Gus Nur sampai teriak itu kan ungkapan kekecewaan beliau beliau ini tidak salah merasa seperti itu tapi kok sudah dihukum jadi peradilan di sini itu tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah seharusnya itu yang didepankan dulu bahwa terdakwa ini belum tentu bersalah jangan dihukum dulu ini sudah dihukum bahkan kita memohon sudah menderita kita memohon untuk penangguhan penahanan itu bukan kita mengada-ada tapi itu sesuai dengan undang-undang itu yang pertama yang kedua terkait dengan tadi Prof. Egi sudah menjelaskan saya punya analogi yang mungkin saya cuma membicarakannya lagi yang pertama mungkin Bang Edi dulu pernah bilang di Youtubenya bahwa sebenarnya kasus ini sudah selesai kalau ijazah asli itu ditunjukkan analoginya adalah seperti saya waktu apa namanya di jalan raya ditanya semu mana loh kamu gak percaya kalau semu saya ada saya dulu pernah ujian semu di sana kalau kalau gak percaya saya tanya teman saya ini apakah itu membuktikan bahwa saya punya semu 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 saya bisa hilang bisa saja saya tidak lulus bisa saja tidak punya gitu loh jadi saya ngajak teman saya ke samsat bentar ya saya tak ujian sim dulu ternyata saya cuma ke belakang gak ngapa-ngapain teman saya nunggu di warung nah ini teman saya ini saya tanya sudah selesai sudah punya sim percaya kan apa saya punya sim jadi hanya satu-satunya cara bahwa mohon maaf mohon izin Pak Jokowi Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia yang kami hormati bahwa Pak Jokowi kami mohon untuk menunjukkan sifat kenegarawanan Bapak memberikan contoh kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa equality before the law itu harus ditegakkan di Indonesia saya mohon Bapak Jokowi bukan saya istilahnya kalau dalam bahasa orang soro lancang atau bagaimana bukan ini demi kebaikan seluruh warga negara Indonesia yang meragukan jadi kalau Bapak menunjukkan ijazah sebenarnya masalah ini segera selesai begitu saya lanjutkan saya mohon hanya satu aja yang kami mohon pada majlis hakim yang mulia ini kerendahan hati kerendahan hati atau keibahan hati untuk mengabulkan penanggungan penahanan ini yang penanggungan penahanan yang kami ajukan mohon sekali Bapak majlis hakim untuk mempertimbangkan hati nurani penjaringan demi kemanusiaan keluarga klien kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton